Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Aes Roma rekrut Evan Endika Aes Roma mengumumkan kedatangan Evan Endika pada Rabu 21 Juni Back berusia 23 tahun itu direkrut secara bebas transfer Roma mengikat Endika dengan kontrak 5 tahun sampai 2028 Dia sebelumnya memperkuat Entra Frankfurt sejak 2018 sebelum memutuskan untuk tak memperpanjang kontraknya pada musim panas ini Selama 5 musim di Frankfurt, Endika mencatatkan 183 kali penampilan di semua kompetisi Back International Pantai Gading itu ikut mengantar Frankfurt jadi juara Liga Eropa pada 2021-2022 Newcastle selangkah lagi dapatkan Sandro Tonali Newcastle United selangkah lagi mendapatkan pemain buruan pertamanya musim panas ini Dia adalah gelanda semilan Sandro Tonali Dikutip The Athletic, Newcastle dengan cepat mencapai kata sepakat dengan Milan terkait nilai transfer Tonali Kabarnya Newcastle siap membayar 70 juta euro atau 1,14 triliun rupiah Setelah deal dengan Milan, Newcastle kini tinggal mengurus kepindahan Tonali seperti tes medis dan penanda tanganan kontrak Tonali memang jadi incara Newcastle setelah gagal mendapatkan di koloparela dari Inter Milan Kadiran Tonali memang dibutuhkan manajer Newcastle, Eddie Howie Ilkay Gundogan merapat ke Barcelona Gundogan akan berstatus bebas transfer dalam beberapa hari ke depan Kontraknya bersama City akan habis pada akhir Juni ini Menurut laporan sport, Gundogan sudah mencapai kesepakatan secara verbal dengan Barcelona beberapa pekan lalu setelah bertemu dengan Xavi Hernandez Barcelona menyiapkan kontrak 3 tahun untuk mantan pemain Borussia Dortmund itu Namun Gundogan mengajukan satu syarat utama sebelum tanda tangan kontrak bersama Barcelona Kelana Borussia 32 tahun itu ingin jaminan bahwa ia bisa didaftarkan ke La Liga Barcelona memberi sinyal positif terhadap permintaan Gundogan tersebut Here we go, Kovaci gabung Manchester City Pakar transfer Fabrizio Romano sudah menyebut here we go Buat Mateo Kovaci gabung ke Manchester City Berapa besar duit yang diterima Chelsea? Fabrizio Romano menyebutkan Manchester City keluarkan kocek sebesar 30 juta pound sterling Atau setara dengan 569 miliar rupiah Rinciannya, 25 juta pound sterling terlebih dahulu diterima Plus 5 juta pound sterling tergantung gelar yang Manchester City dapat di musim depan Bukan dari penampilan si pemain Tawaran kedua MU untuk Basen Mount kembali ditolak Chelsea Diberitakan Sky Sport, MU mengajukan angka senilai 50 juta pound sterling Dengan rincian 45 juta sebagai biaya tetap Dan 5 juta sebagai bonus yang berkaitan dengan kinerja Mount Chelsea tak setuju dengan angka tersebut Angka itu sebetulnya sudah lebih tinggi dari tawaran pertama yang hanya senilai 40 juta pound sterling Namun Chelsea tetap merasa kurang MU akan terus bernegosiasi Namun tetap pada pendirian tak mau membayar di luar kewajaran yang mereka tetapkan Mau sebelumnya dilaporkan menjalin kesepakatan personal dengan MU Usai menolak perpanjangan kontrak dari Chelsea Ia harus pergi dari Stamford Bridge di musim panas ini Jika ada plus, tak ingin kehilangan dirinya secara cuma-cuma musim depan Hinawasit, Mourinho di scores 4 laga Liga Eropa Mourinho dan staffnya telah memakai Anthony Taylor beberapa kali Saat Ace Roma ditekuk Sevilla dalam final Liga Eropa Tak berhenti sampai di situ, Mourinho juga menyerang Taylor di sesi konferensi pers Bahkan Taylor juga jadi korban amuk fans Roma yang bertemu di Bandara Budapest Aksi ini dianggap UEFA memalukan karena mencoreng fair play dan tidak memberikan contoh yang baik Dikutip setus resmi UEFA, Mourinho discorsing 4 pertandingan di kompetisi antar klub Eropa Itu artinya Mourinho tidak bisa berada di pinggir lapangan saat Roma melakoni 4 laga awal fase grup Liga Eropa 2023-2024 Inter Miami sudah antisipasi fanatisme supporter terhadap Messi Keputusan Lionel Messi untuk bergabung dengan Inter Miami menghadirkan antusiasme yang tinggi dari supporter lokal Pihak klub pun telah mengantisipasi hal tersebut Dirangku Miami Herald and The Guardian Miami akan menambah kapasitas kursi stadion mereka Drafting yang kini hanya berisi 18.000 kursi Hal ini disebabkan membludaknya permintaan tiket Kami sudah memberi kontrak untuk mengisi sudut-sudut stadion yang bisa meningkatkan kapasitas sekitar 3.000 hingga 3.200 kursi Kami bersiap melakukan pekerjaan itu dalam 4 pekan ke depan Ujar salah satu pemilik Miami, Jorge Mas Joselu enggan pakai nomor 9 yang ditinggalkan Benzema Joselu dipinjam Real Madrid dari Spanyol pada bursa transfer musim panas ini Penyerang tengah berusia 33 tahun itu dikontrak selama semusim dengan opsi pembelian permanen Joselu bukan sosok asing di Real Madrid Tahun 2009-2012 dirinya pernah menimba ilmu di tim Akademi Castilla Real Madrid Ketika diperkenalkan sebagai pemain Real Madrid Joselu diketahui akan memakai nomor punggung 14 Mengapa tidak pakai nomor 9 yang lagi kosong sejak Karim Benzema cabut ke Al-Ithihad? Pada akhirnya saya rasa tidak penting apa arti nomor punggung Dan saya bangga memakai nomor berapapun Saya pernah menikmati pakai nomor 9 di Castilla Jelasnya dilansir dari Marka Investasi Arab Saudi harus diawasi agar tak langgar FFP Arab Saudi kini tampaknya mulai serius berinvestasi dalam sepak bola Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman Lewat perusahaan dana investasi publik atau PIF Mengaku sisi Newcastle United musim lalu PIF kini juga mengambil alih ke pemilikan 4 klub besar Arab Saudi Yaitu Al-Ithihad, Al-Ahli, Al-Nasr, dan Al-Hilal Empat klub ini bersiap untuk membeli para bintang-bintang top Pergerakan PIF berinvestasi di sepak bola ini dikhawatirkan beberapa pihak bisa mengakali aturan yang ada Salah satunya khawatir terkait hal itu adalah legenda Manchester United Gary Neville Neville meminta kepada Premier League untuk mengawasi investasi PIF Ia berharap Premier League bertindak tegas jika pelanggaran terjadi Kombinasi maut Haaland-De Bruyne tetap tak bisa pecahkan rekor milik Messi Jumlah keterlibatan gol Erling Haaland dan Kevin De Bruyne ternyata masih kalah dari Lionel Messi Musim ini Haaland total mengemas 52 gol dan 9 esis Sedangkan De Bruyne membuat 10 gol dan 31 esis Kalau digabungkan Haaland dan De Bruyne total terlibat dalam 102 gol Manchester City Namun ternyata jumlah keterlibatan gol Haaland dan De Bruyne Masih kalah dari rekor abadi milik Lionel Messi pada 2011-2012 Kala itu Messi terlibat dalam 105 gol bersama Barcelona Rinciannya adalah La Pulga membuat 73 gol dan 32 esis Hingga saat ini keterlibatan 105 gol Messi masih jadi yang paling tinggi di abad ke-21 Jadi target klub Arab Saudi, Modric dapat kontrak khusus Gelandar Real Madrid, Tuka Modric mendapat kontrak khusus Karena terus menjadi target klub Liga Arab Saudi pada bursa transfer musim panas 2023 Kontrak baru bagi Modric pun dibuat lebih longgar demi kenyamanan sang pemain Jadi Modric diperbolehkan memutus kontrak jika ingin menerima penawaran dari klub Liga Arab Saudi Hingga saat ini ia sudah menjadi target dari dua klub Liga Arab Saudi yang berbeda Al Itihat dan Al Lasser siap mengajukan tawaran untuk mendapatkan jasa gelandang senior tersebut Real Madrid resmi perpanjang kontrak Toni Kruz Spekulasi mengenai masa depan Toni Kruz di skuad Real Madrid dipastikan berakhir Sang gelandang resmi diperpanjang kontraknya oleh manajemen Los Blancos Melalui laman resmi mereka, Real Madrid resmi mengumumkan bahwa Kruz akan bertahan lebih lama di Bernabu Mantan pemain timnas Jerman itu menaikan kontrak berdurasi satu tahun Sehingga ia akan membela El Real hingga tahun 2024 mendatang Dalam rilis resmi Madrid tidak ada informasi apakah ada klausul perpanjang kontrak otomatis dalam kontrak sang gelandang Mantap! Agen van de Ven isyaratkan kliennya siap gabung Liverpool Agen Mickey van de Ven memberikan isyarat bahwa kliennya siap cabut dari Wolfsburg dan pindah ke Liverpool pada musim panas 2023 ini Liverpool pun disebut sangat menginginkan kehadiran pemain 22 tahun tersebut Ia diklaim masuk prioritas transfer The Red Namun sang Agen juga mengungkapkan bahwa Liverpool bukan satu-satunya klub yang tertarik pada van de Ven Cabern Turam segera jadi rekrutan kedua Liverpool setelah McAllister Keladang Nis, Cabern Turam berpeluang besar jadi rekrutan kedua Liverpool pada musim panas 2023 ini setelah Alexis McAllister Nis disebut membandrol Turam dengan harga hanya 40 juta euro atau sekitar 34 juta pound sterling Liverpool pun disebut sudah mengetahui harga jual Cabern Turam Akan tetapi mereka disebut tak akan segera mengirim penawaran resmi pada Nis Liverpool masih akan menunggu Euro U21 berakhir Turnamen itu sendiri dimulai sejak 21 Juni dan akan berakhir pada 8 Juli 2023 West Ham serius ingin amankan Harry Maguire Gabar mengenai ketertarikan West Ham akan back Manchester United Harry Maguire rupanya bukan isapan jempol belaka Dilaporkan oleh The Telegraph, pelatih West Ham David Moyes sangat tertarik dengan prospek untuk menggunakan jasa Harry Maguire musim depan di squadnya Moyes meyakini dirinya mengerti betul akan potensi dan kualitas Harry Maguire Moyes sendiri bahkan meyakini apabila Maguire bisa memaksimalkan pertahanan squad West Ham Akan tetapi jika Maguire bermain di West Ham maka ia harus siap untuk memotong gajinya Karena saat ini di Manchester United, sang back mendapatkan gaji sebesar 200 ribu pound sterling setiap minggunya Lisandro Martinez mulai fit dan siap bela Manchester United busim depan Kabar gembira datang untuk squad Manchester United karena saat ini dikabarkan back andalan mereka Lisandro Martinez mulai pulih dari cedranya Saat ini Martinez dikabarkan telah pulih dan mulai berlatih di gym untuk menjaga kebugarannya Itu berarti sang back akan segera berlatih di lapangan untuk melakukan comeback untuk membela squad United musim depan Dengan perkembangan dari kondisi sang back maka dapat dipastikan apabila Martinez akan ikut membela squad Manchester United Hitur pramusim yang dilakukan squad Setan Merah ke Amerika Serikat pada bulan Juli mendatang Gagal reuni dengan Lionel Messi di Inter Miami, Angel Di Maria menuju klub ini Inter Miami yang berhasil memikat Lionel Messi di musim panas ini sempat disebut sebagai destinasi potensial untuk Angel Di Maria Setelah kontraknya di Juventus berakhir Namun jurnalis ternama Fabrizio Romano sekarang melaporkan bahwa pemain berusia 35 tahun itu akan bergabung kembali Dengan klub Portugal Benfica yang pernah ia bela antara 2007 hingga 2010 sebelum merapat ke Real Madrid Di Maria akan berharap untuk merampungkan transfernya sehingga dia bisa menjadi bagian dari persiapan pramusim Benfica Melawan Stampton dalam lagau dicoba pertama mereka bulan depan Luis Suarez pertimbangkan pensiun Luis Suarez bergabung dengan Gremio sebagai agen bebas dengan kontrak 2 tahun pada awal 2023 Namun Sunstriker terpaksa bermain dengan menahan rasa sakit akibat osteoartritis di lutut kanannya Suarez sendiri menjalani perawatan khusus di bawah pengawasan tim Medisklub Dan sebagai tindakan penjagaan dia dibebaskan dari pertandingan yang dimainkan di rumput sintesis serta diistirahatkan melawan Palmeiras Menurut sumber gol situasinya semakin memburuk dan sang pemain telah memulai diskusi dengan direksi klub Suarez mengakui bahwa ia tengah mempertimbangkan untuk pensiun lebih awal dari yang direncanakan Pemain berusia 36 tahun itu memiliki kontrak dengan Gremio hingga 2024 Dan akan ada pertemuan lebih lanjut antara klub dan ex Barcelona itu terkait masa depannya Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!